Intro Halo guys, halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Pastinya mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu Dan selamat datang kembali di channel Alucerita Film Untuk kali ini, mimin akan menakum film dong hua yang berjudul Martial Master Untuk part yang ke-48 Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya Mimin saranin untuk menontonnya ya, linknya ada di deskripsi Oke, tanpa berlama-lama lagi, mimin akan masuk ke dalam alucerita Martial Master Di episode terakhir kemarin, tetua Lu Xian mengatakan Kalau Qin Chen telah melukai murid-muridnya Dan telah menyakiti ketua sekte Li Xian Jadi, tetua Li Xian meminta kepada para dekan untuk tidak ikut campur Ia beralasan sekte Li Xian melakukan itu karena keluhan pribadi Apalagi, Qin Chen adalah juara lima kompetisi kerajaan Dan jelas Qin Chen bukanlah orang yang lemah Kedua dekan itu pun sangat terkejut Karena Qin Chen ternyata adalah juara kompetisi antar lima kerajaan Lalu, tetua sekte Tai Yi Chen Tian Luo berkata Kalau semua itu adalah keluhan pribadi kepada Qin Chen Ia juga meminta kepada para dekan untuk jangan ikut campur Ia mengatakan kalau Qin Chen telah meracuni lengannya Jika tidak dibalaskan, bagaimana sektenya nantinya bisa mendapatkan pijakan di dinasti Wei-nya Hanya karena Qin Chen punya hubungan dengan tanah suci bloodline dan memfilumpil Sektenya harus mundur begitu saja Kedua dekan pun tidak bisa memaksanya lagi Di saat bersamaan, Qin Chen berkata dengan sangat lantang Kalau ia meminta kedua dekanya tidak perlu repot-repot Karena orang-orang dari dinasti Wei mengatakan ini hanyalah keluhan pribadi Qin Chen meminta kedua seniornya hanya perlu untuk menjaga ke orang-orang dari lima kerajaan Namun ketua sekte Lucian tertawa senang karena Qin Chen telah mengakui Kalau ini adalah keluhan pribadi antara sektenya dan Qin Chen Kedua dekan pun hanya pasrah kepada keputusan Qin Chen Ketua Geisuan pun mengatakan kalau ia menarketkan Qin Chen saja dalam pertarungannya Dan tidak akan melibatkan orang-orang lima kerajaan yang lainnya Qin Chen pun menantang mereka semua Lalu tetua sekte Taiyi yaitu Tuan Li Shen Feng juga berkata Kalau ia juga akan menargetkan Qin Chen saja Dan dari sekte-sekte lainnya juga tidak tinggal diam Ia mengatakan kalau ia hanya berurusan dengan Qin Chen Dan perkataan dan kesempatan mereka Qin Chen sudah merekamnya di dalam batu kristal gambar Ia pun memberikan batu kristal gambar itu kepada kedua seniornya Untuk menjadi bukti dan jika dinasti Wei mengambil tindakan yang tidak terduga Atau berani melakukan sesuatu kepada orang lima-lima kerajaannya lagi Ia meminta kepada kedua seniornya untuk menegakkan keadilan untuk Qin Chen Qin Chen pun meminta kepada semua orang-orang dari dinasti Wei Yang berpikir mempunyai keluhan pribadi kepadanya untuk maju dan bertarung Dan disana yang pertama maju untuk bertarung melawan Qin Chen adalah dari sekte Sanhe Tetua mereka mengatakan kalau murid kerajaan Qi sebelumnya melukai murid sekte Sanhenya Yaitu Zhao Sun Dan ia akan mencari keadilan untuk sektanya Di sisi lain juga ada sekte Taiyi yaitu Chen Teolong maju Dan mengatakan kalau Qin Chen sebelumnya meracuni lengannya Jika Qin Chen tidak memberi penjelasan kepadanya Sekte Taiyi-nya tidak akan berhenti sampai Qin Chen mati Dari sekte lembatian Lu yaitu Tuan Zhao Luo Ia berkata kalau Qin Chen telah menghina Suanzhou-nya sebelumnya Jadi hari ini juga ia akan bertindak atas nama langit Untuk mencari keadilan darinya Qin Chen pun dengan santainya mengatakan Siapa lagi yang mempunyai keluhan untuk maju ke depan Karena Qin Chen sudah hilang kesabaran dan akan membunuh mereka semua dengan satu gerakan Agar mereka tahu siapa Lord Qin Chen sebenarnya Lalu Pangeran Dixin Ia mengatakan kepada pamannya kalau Qin Chen sangatlah licik Dari kebetisi lima kerajaan hingga saat ini Ia tidak pernah melihat Qin Chen menderita Jadi ia memutuskan untuk bertindak kalau ada kesempatan saja Dan karena tidak ada lagi yang menantang Qin Chen pun akan memulainya Ia pun mengularkan pedang berkaratnya Di saat itu juga tetua dari sekte Taiji berkata Apa yang akan Qin Chen lakukan? Tanpa basa-basi Qin Chen mengayunkan pedang berkaratnya Dan menyerang ke arah Tuan Chen Tian Luo Ia mengucinya dan langsung menebasnya Seketika tetua Chen Tian Luo masih bisa menahan serangannya Lalu ia mengatakan kalau sektenya tidak akan pernah melepaskan Qin Chen Qin Chen pun berkata kalau itu tidak mungkin ada kesempatan lagi Lalu Qin Chen langsung menyerang dan mengenai bagian dada dari tetua Chen Ia pun mati sia-sia oleh Qin Chen Tidak berhenti sampai di situ Qin Chen juga langsung menyerang ke arah para tetua sekte Taiji Sampai mereka meminta ampun kepada Qin Chen untuk tidak membunuhnya Namun Qin Chen sudah terlanjur marah Qin Chen pun hanya dengan satu serangan saja Membuat mereka mati konyol Dan membuat tetua sekte dari lembat Tianlu Terkejut dan pastinya sangat ketakutan Ia mengatakan kenapa Qin Chen bisa menjadi begitu kuat Ia juga berkata kepada Qin Chen untuk jangan gegabah Lalu Qin Chen sampai membunuhnya Qin Chen tidak akan hidup Namun Qin Chen tidak menghiraukannya dan langsung menebas mereka dengan kekuatan pedang berkaratnya Mereka pun langsung tewas dengan satu serangannya Lalu giliran sekte Sanhe ia tahu kalau Lord Qin Chen ternyata orang yang sangat sakti Jadi tetua mereka mengatakan kalau ia meminta Qin Chen untuk bicarakan baik-baik saja Dan semuanya hanyalah kesalahpahaman Ia memilih akan mundur dan akan pergi Namun Qin Chen tidak akan melepaskan mereka begitu saja Ia mengatakan kalau semua itu sudah terlambat Ia pun langsung menebas mereka semua dengan satu gerakan saja Dan membuat mereka mati tak terhormat Lalu tetua sekte Liu Xian yaitu tetua Gaesuan Ia berkata kepada Qin Chen kalau ia tidak takut kepadanya Ia pun langsung meminum pil kuat untuk bertarung dengan Qin Chen Dan langsung membentuk sebuah formasi tingkat 5 Tetua Gaesuan dengan pedenya berkata Ia meminta semua pasukannya untuk membunuh monyet yaitu Qin Chen Para tetua dan murid sekte Liu Xian pun menyerang Karena Qin Chen dengan kekuatannya masing-masing Namun lagi-lagi Qin Chen memberikan kejutan Ia mengatakan kalau semua itu adalah trik rendahan Qin Chen pun langsung meng-counternya dengan formasi miliknya Dan membuat formasi tingkat 5 tetua Gaesuan hancur Tak sampai disitu Qin Chen juga langsung terbang dan mengeluarkan formasi tingkat tingginya Dan membuat tetua Gaesuan dan Hu Tiandu memilih melarikan diri Ia pun mengorbankan para tetua yang lainnya dan para murid untuk menjadikan tameng Beberapa murid sekte Liu Xiannya pun mati oleh serangan formasi Qin Chen Lalu Qin Chen mencoba mengejar dan menyerang tetua Gaesuan dan Hu Tiandu Mereka pun masih bisa menghindarinya Di saat bersamaan Tuan Moli secara diam-diam akan menyerang ke arah Qin Chen Namun Qin Chen tahu dan langsung memblokirnya dengan kekuatan mentalnya Tuan Moli pun hanya bisa terdiam Tetua Gaesuan pun berkata kalau Qin Chen tidak bisa membunuhnya hari ini Dan ia akan memulaskan dendam kepada Qin Chen di suatu hari nanti Akan tetapi Qin Chen tidak melepaskan mereka berdua Qin Chen pun langsung menggunakan teknik larangan jiwanya untuk mengunci mereka berdua Dan dimulai dari Hu Tiandu Ia terkunci oleh teknik larangan jiwa Qin Chen dan membuatnya hancur dan hilang begitu saja Dan membuat para praktisi dinasi Wei tercengang melihatnya Lalu giliran tetua Gaesuan yang menerima serangan Qin Chen Qin Chen menguncinya dan langsung melemparkan pedangnya Dan membuat Tuan Gaesuan juga mati sia-sia oleh Qin Chen Qin Chen juga mengambil harta karun berharga mereka semua Qin Chen meminta kepada para praktisi dinasi Wei untuk memberitahu kepada sekte Lu Xian Kalau semua yang terjadi di sana dilakukan oleh Qin Chen sendiri Jika ingin membalas dendam, Qin Chen meminta datang langsung kepadanya Tuan Leng Wuxeng pun mengatakan kalau Qin Chen pasti mati Karena semua kekuatan utama di Xuanzo-nya akan memburunya Bahkan Mu Feng Feng juga tidak bisa menahannya Leng Wuxeng dan para anak buahnya pun pergi meninggalkan wilayah ibu kota selatan kuno Begitu juga dari sekte iblis mereka mengatakan Kalau Qin Chen memiliki sifat seperti murid yang diajarkan Mereka semua juga meninggalkan tempat tersebut Pangeran Dixin juga tidak menyangka kalau Pangeran Hu Tiandu akan mati sia-sia di sana Ia pun memilih kembali ke kerajaannya Sambil mengatakan kalau Qin Chen memang sangat kuat Tapi di suatu hari nanti Ia ingin melampaui kekuatan Qin Chen demi memperbaiki reputasi Xuanzo-nya Dan dari budak hitam Ia juga merasa tidak percaya kepada Qin Chen Karena orang-orang pavilumpil dan tanah suci pelot lainnya akan selalu menjaganya Ia pun memilih pergi dan meninggalkan Qin Chen Nah selang berapa lama para seniornya tahu Kalau pemenang 5 kompetisi kerajaan semuanya akan mendapatkan teknik rahasia tingkat tinggi Atau teknik rahasia Ia juga mengatakan kalau orang-orang dari dinasti Wei tidak akan melepaskan Qin Chen begitu saja Jadi mereka meminta para seniornya untuk memberikan jalan keluarnya Tuan Xiantian pun akan membicarakan semua saat mereka kembali Hari pun berganti malam Qin Chen sudah kembali dan ia sedang berkultifasi Untuk membelajari teknik pedang kaisar Dan ia belum tahu perbedaan teknik pedang terbangnya dengan teknik pedang kaisarnya Akhirnya Qin Chen mengerti Kalau kekuatan sejati, kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, kekuatan bloodline Dapat meningkatkan kekuatan teknik pedang kaisaran itu Nah selama berapa lama ia pun berhasil mempelajarinya Lalu selain memerlukan jiwa yang kuat Teknik pedang kaisaran itu juga perlu senjata harta karun yang dapat menampung kekuatan jiwanya Atau sedidaknya senjata harta di atas tingkat tujuh Agar dapat menanamkan kekuatan jiwa di dalamnya Lalu Qin Chen akan mencoba menggunakan pedang rusaknya untuk menanamkan jiwanya Qin Chen pun mencoba berkultifasi kembali dan langsung menyatukannya Di satu titik juga Qin Chen terbawa ilusinya Dan ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi Yang Qin Chen tahu kalau pedang berkarat itu kemungkinan harta karun yang tertinggal pada zaman kegelapan kuno Dan ia mencoba mengulanginya kembali Namun ilusi itu hilang begitu saja Dan bagaimana keseruannya, mimin akan lanjut di episode berikutnya ya Terima kasih semuanya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!